Terkait pemecatan 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes keowasan kebangsaan, penyidik senior KPK Novel Basudan menyatakan hal ini sebagai bukti ada upaya penyingkiran terhadap sejumlah nama di KPK. Dan dan kawan-kawan kembali bikin gaduh. Kali ini mereka mencoba mengadu ke Komnas HAM. Bagaimana menurut Mas Lin? Ya itu kan memang kerjaannya novel dari dulu. Lihat aja pada waktu penangkapan para koruptor kan mereka selalu membuat simetron. Jadi ada dramanya lah biar orang kemudian makin senang, makin kepincut sama mereka. Dengan begitu akhirnya terbentuklah image bahwa mereka adalah sebuah malaikat yang bersih dari noda kan begitu. Jadi ketika mereka dibersihkan itu, playing victim tetap mereka lakukan. Mereka mengadu ke Komnas HAM, mereka mengajak ICW, mereka kemudian tampil di TV untuk mengadukan bagaimana mereka itu disingkirkan dari KPK. Padahal kan sebenarnya sederhana aja, mereka ini tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Sebuah proses peralihan dari pegawai KPK yang dulunya berdiri sendiri, kemudian sekarang menjadi pegawai negara sipil atau sekarang namanya ASN gitu ya. Itu wajar aja kalau mereka tidak lulus dengan tes itu. Apa yang harus diributkan? Tetapi memang karena kebiasaan mereka bermain senetron, yang berjilid-jilid gitu ya, sekarang itu ya mereka mainkan itu. Padahal sebenarnya nggak ada gunanya juga mereka mainkan itu. Keluar-keluar aja. Sebenarnya apa sih keinginan novel Baswedan? Saya nggak ngerti ya keinginan dia ya. Karena yang saya tahu pada waktu adanya undang-undang revisi KPK dan disitu sudah disyaratkan bahwa seluruh pegawai KPK akan berubah menjadi pegawai negeri sipil atau pegawai negara. Dan novel Baswedan setahu saya pada waktu itu menolak untuk menjadi pegawai negeri sipil. Nah sekarang tiba-tiba dia nggak ingin keluar dari KPK. Ini kan jadi pertanyaan buat saya. Kalau saya sih sebenarnya ya, kalau saya jadi dia, saya jadi novel, ketika saya sudah disingkirkan seperti itu ya saya keluar. Kalau pengen saya berjuang untuk permasalahan korupsi, ya saya gabunglah di ICW atau bikin badan anti korupsi lainnya. Kenapa saya harus bertahan di KPK? Apakah kemudian dengan saya bertahan di KPK itu menjadikan saya pahlawan? Kan nggak juga. Orang akan melihat saya kerdil. Nah novel tidak punya pride masalah seperti ini. Dia terus bertahan di KPK dengan segala macam tangisan, dengan segala macam drama yang berharap simpati daripada orang. Orang itu udah males ngeliat dia. Apa mungkin sifat novel ini merupakan sifat dia yang tidak terima dengan keputusan hasil seleksi pegawai KPK? Ya pastilah. Dia tidak terima itu kan ya mungkin alasannya selama ini dia nyaman di KPK. Kalau dulu di kepolisian dia sudah tidak punya karir, jenjang karir di KPK inilah. Novel itu merasa bahwa dia mempunyai kuasa, dia mempunyai status, dia punya jabatan, dia punya senjata. Nah ketika ini dicabut dari KPK, dia kehilangan segalanya di sana. Tempat di mana dia menjadi seseorang, tempat di mana dia punya sesuatu. Nah dicabutin novel inilah meninggalkan ya mungkin kepedihan hatinya begitu ya. Karena dia ngerasa bahwa ya kok gue ditinggal atau dicabut dari sesuatu yang membuat gue menjadi terkenal seperti sekarang. Ya namuklah dia, sinetron berjilip-jilip pun dia lakukan. ICW masuk ke gelanggang permainan novel dengan meminta Kapolri menarik ketua KPK saat ingin ke institusi Polri. Apa sebenarnya misi ICW dalam kegaduhan ini? Gini, sejak dulu kan saya sudah pernah cerita itu dalam tulisan-tulisan saya, dalam figur-figur saya. Bahwa KPK ini kan membangun relasi dengan banyak lembaga, dengan banyak media juga. Salah satu lembaga yang menjadi relasi dekat daripada ICW atau, ya salah satu relasi dekat dari ICW adalah KPK. Bahkan pernah Profesor Romli itu membicara bahwa ICW mendapatkan dana dengan bantuan dari KPK. Jadi ada sebuah hubungan yang sangat erat sekali di antara mereka. Nah ketika novel Baswedan dan kawan-kawan akhirnya harus keluar dari KPK, ICW ini seperti kehilangan penggangan. Sehingga mereka juga membabi buta untuk menawal novel supaya jangan keluar dari KPK. KPK ini kan sekarang dibersihkan dari unsur-unsur seperti itu. Sehingga dia betul-betul menjadi independen sekarang ini. Bukan menjadi sebuah lembaga yang hanya berpihak sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Ini yang sekarang sedang dilakukan dan ICW tidak terima. Ini memang keahlian daripada KPK pada zaman novel pada waktu itu yang membangun relasi yang begitu kuat dengan media, dengan lembaga-lembaga lain seperti ICW. Sehingga ketika mereka akhirnya harus keluar, banyak yang membela mereka. Tetapi memang mengapa hubungan antara ICW dan novel Baswedan itu erat sekali? Ya itu tadi saya bilang. Bahwa ada hal-hal yang bukan sebagai teman biasa lah istilahnya. Karena ya saya sudah sampaikan tadi, ada pendapat daripada Prof. Romli bahwa ICW pernah mendapatkan bantuan dari lembaga luar negeri dengan bantuan daripada KPK. Jadi ada hubungan simbiosis mutualisme di antara mereka yang sangat kuat. Karena itu ketika novel dan kawan-kawan ini diperlakukan seperti itu, KPK-nya kan tetap ada. Permasalahannya kan bukan di KPK RI, tetapi orang-orang di dalamnya termasuk novel. Yang dibela oleh ICW itu bukan KPK, tetapi novel Baswedan dan kawan-kawannya. Catat ya, jadi kita bisa melihat bahwa hubungan ICW ini yang eratnya bukan dengan KPK RI, tetapi novel Baswedan dan kawan-kawannya yang ada di dalam KPK RI, itu aja. Apakah ini akan menjadi akhir dari cerita novel Baswedan di KPK? Ya kita berharap begitu aja lah ya. Karena saya juga muak ya melihat sinetron yang berjilip-jilip ini. Sudah serisnya sampai berapa nih, seri 7 kali ya. Jadi seperti yang melihat, si ini mati, terus hidup lagi ya. Kayak nonton sinetron kayak begitulah, sedangkan kejaksaan Republik Indonesia saja yang kalau menangkap koruptor, itu nilainya triliunan. Nggak pakai drama, mereka menangkap dan nggak perlu harus dipakai model seperti Jumat Keramat atau segala macam ya kan. Tetapi hasilnya jelas, kakap. Nah ini kan yang ditangkap novel dan kawan-kawan kan ikan teri, yang 150 juta, yang cuma 2 miliar, sedangkan biaya mereka setahun itu udah sampai 1 triliun. Yang dikembalikan kepada negara, itu cuma berapa miliar kan gitu. Negara sebenarnya rugi dengan KPK. Tetapi tetap KPK dipertahankan untuk menghadirkan komitmen negara terhadap pemberantahan korupsi. Tetapi dengan biaya sekian besar, hasil yang diberikan oleh KPK kepada negara kecil sekali. Beda dengan kejaksaan RI yang biayanya tidak begitu besar ya. Mungkin biayanya sama-sama besar atau lebih besar daripada KPK. Tetapi tangkapannya jauh lebih besar. Nah, KPK harusnya mulai sadar dan mulai mawas diri bahwa kepercayaan masyarakat itu harus ditumbuhkan kembali. Sekarang ini kan dulu itu saya termasuk orang yang sangat percaya kepada KPK. Bahwa mereka punya misi, mereka punya visi ya untuk memperhatikan korupsi. Tetapi sesudah begitu banyak sinetron yang diperlihatkan KPK kepada saya, saya bukan penonton sinetron. Saya tuh muak terus terang kepada mereka. Ya, KPK harus berbenah diri lah supaya kembali nih kepercayaan masyarakat kepada mereka sebagai sebuah lembaga yang efisien, sebagai sebuah lembaga kecil yang mempunyai target-target yang jelas. Atau beginilah, pemberantasan korupsi kasihlah kepada kejaksaan RI dan kepolisian. KPK cukup membangun sistem pencegahan korupsi. Sistemnya, karena selama ini kan KPK kan tidak membangun sistem apa-apa. Begitu banyak koruptor yang ditangkap oleh KPK, tetapi apakah korupsi kita kemudian menurun kan? Enggak. Kenapa? Karena sistemnya tidak pernah dibangun. KPK lebih senang show off dengan menangkap mereka dan memberikan drama kepada publik supaya mereka mendapat nama. Kan begitu. KPK tidak pernah mau membangun sebuah sistem yang bagus sekali untuk bisa mencegah orang-orang itu di dalam untuk takut terhadap korupsi. Karena sistemnya sudah menjaga mereka dari korupsi. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh KPK. Dan ini yang sekarang saya rasa sedang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia. KPK dikembalikan ke jalurnya supaya tidak hanya saling tangkap, menangkap saja. Tetapi bagaimana bisa mencegah korupsi di Indonesia. Potensi korupsi di Indonesia itu begitu besar karena sistemnya yang belum ada. Nah, KPK diminta untuk kembali ke jalur ini supaya ayolah bangun sistem-sistem seperti itu. Supaya nanti urusan pemberantasan dan penangkapan itu biarkan larikan kepada penjelasan LB dan kepolisian. Ayo KPK, berbenah. Saya pasti dukung kalian. Gaspol. Terima kasih telah menonton!